Kata, kata nasihat Syekh Ali Jaber Tidak ada satu pun kata keluar kecuali Allah izinkan, kita harus belajar pasrah diri tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan Seperti kata Umar bin Hatab, bahwa kita lari dari takdir ke satu takdir lainnya Emosi dan marah tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, justru akan menimbulkan musibah jauh lebih besar Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu mengucapkan, Alhamdulillah, Innalilahi Wainailahi Rajiun Saya punya prinsip hidup, orang yang punya salah kepada saya, akan saya doakan semoga Allah mengampuninya Namun, ketika saya punya salah, saya berdoa, Ya Allah, ampunilah saya Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan Lebih baik lagi, sabar Lebih baik lagi, ikhlaskan Lebih sempurna lagi, maafkan Kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu Jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu Maka, bersabarlah karena sabar itu indah Kemuliaan akhlak seseorang, bukan di saat santai, tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah Insya Allah semua kejadian ada hikmah Saya percaya dan yakin, tak ada yang buruk dari Allah Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan Saya lebih baik mengalah, daripada harus bertengkar Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan, terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta Tapi wujudkanlah dalam perilaku Dalam hidup, saya tidak suka membalas dendam Hidup dan mati adalah satu utas, garis yang sama dilihat dari sisi yang berbeda Hidup itu jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf Di kehidupan, kita tidak tahu urusan manusia dengan Allah Manusia punya rahasianya masing-masing dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Seingat saya, selama di Indonesia Saya tidak pernah menyakiti siapapun dan agama manapun Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah kebaikan Walau dalam pandangan kita itu adalah keburukan Apabila orang lain punya salah, maafkanlah dia Saya hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh Jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam Hidup tidak akan berhenti Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengiringinya dengan kelembutan dan rencananya dengan harapan yang baru dan tekat yang tidak pernah hilang Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita cintai Maka kita akan mengatakan bahwa itu penghapus dosa Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita benci Maka kita akan mengatakan bahwa itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Berhati-hatilah dari menghukumi takdir Allah subhanahu wa ta'ala sesuai hawa nafsu kita Kaca yang pecah suaranya akan langsung hilang dan meninggalkan serpihan kaca yang melukai siapa yang menyentuhnya Begitu juga perkataan yang melukai hati akan cepat hilang suaranya Tetapi hatinya terluka untuk waktu yang lama Jika kamu merasa sangat nyaman, aman, dan tanpa rasa takut di kediamanmu Apalagi yang kamu harapkan selain itu Atau kamu ingin mengambil lautan yang penuh dengan harta Ucapkanlah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebahagiaan yang kamu miliki Dan akuilah nikmat tersebut dengan pengakuan yang tulus Jangan memberi tahu siapapun tentang maksiatmu karena dua sebab Pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan Kedua, karena manusia tidak akan melupakan keburukanmu Walaupun kau telah bertobat Jangan pandangi perempuan yang belum berhijab Jangan pandangi dia buruk Barangkali dia punya dua rakaat tahajud di sisi Allah Dan bisa terampuni dosa-dosanya Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan Semua dituntun atas izin Allah Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas